Narasumber yang kedua Oke, jadi narasumber yang kedua adalah Ibu Junika Mayangsari Beliau merupakan dosen di Fakultas Teknologi Pertanian UGM Beliau menyelesaikan gelar sarjana dan masternya di bidang studi biologi dan bioteknologi UGM Kemudian dilanjutkan dengan gelar doktor di Hiroshima University Jepang Beliau juga merupakan seorang peneliti Penelitian yang berkaitan dengan pangan fungsional, nutraceutical Dan dalam lima tahun terhari ini Beliau telah memiliki lebih dari lima publikasi Salah satu publikasinya yang terbaru ini judulnya Res Ini sudah ada ya, jadi silahkan bisa dibaca sendiri Kemudian juga salah satu penelitian terbaru Beliau ini di tahun 2020 Dengan tema pangan fungsional, marmalade Berbagai jenis kuli jeruk lokal Dulu juga saya pernah diajar Ibu Junika Ini kalau nggak ada Ibu Junika, saya nggak pernah tuh bikin marmalade ya Ibu Ya, ternyata enak, gampang bisa dibikin di rumah Baik Ibu Junika sudah bersama kita, Ibu Junika Bisa di stopkan, oke Oke, silahkan Ibu bisa dimulai untuk penyampaian materinya Oke, sudah terlihat Bu Sudah Ya, silahkan Ibu Junika Selamat pagi ya, atas kesempatan dan waktu yang dibuatkan kepada saya Bapak-Ibu ini Minta hormati Bapak-Bapak Dr. Nisi Jaya Prof. Nisya Tim dari PUIPT Perbayat PGM Dan juga Bapak Ibu Sopas dan kabar-kabar ini Saya ucapkan selamat pagi Selamat pagi Selamat siapa untuk kita semua Jadi, kali ini saya mau menampakkan bagi situ kita Yang berjudul Peran Barrier Intestinal Bagi Persatuan Berikut adalah outline yang akan kita diskusikan Di kesempatan kali ini Saya akan mulai dengan introduction Yaitu pengenalan intestinal barrier Jadi kita akan melihat fungsi seperti apa Sertifnya seperti apa Dan mengapa sih kita perlu mengenal Kita perlu mengenal dari intestinal barrier Kemudian dilanjutkan dengan Perniativitas intestinal dan Inflamasi promis pada saluran pencernaan Yang tadi juga sudah disinggung ya Dan ternyata juga bilang penelitiannya Dari Pak Sujaya ya Tentang inflamator bayar Kemudian faktor-faktor Apa saja yang mempengaruhi fungsi intestinal barrier Baik secara positif Sertif secara negatif Dan bagi tambahannya Karena ini adalah kuliah probiotik Jadi saya tambahkan probiotik Dan perannya bagi intestinal barrier Yang mana ini sebenarnya Kepakarannya adalah Pak Sujaya ya Jadi nanti Bapak mohon Masukkan dan koreksinya Baik kita mulai Dengan introduction Dengan pengenalan Apa sih itu intestinal barrier Jadi sebelum Kita melihat strukturnya Kita melihat funcinya Kita melihat dulu Intestinal barrier itu untuk apa Dan gimana sih posisinya ya Di tubuh kita Jadi intestinal barrier itu adalah Barrier Barrier penghalang Atau batasan Di area intestinal Yang terletak di permukaan Kaluran pencernahan Jadi ini digambarnya Adalah Sel-sel epitelial intestinal Yang berjajar Seperti itu Membentuk halangan Atau membentuk batasan Antara bagian luar tubuh kita Atau lumeng Dari usus Begitu ya Dengan bagian dalam tubuh kita Sehingga dia sebagai Seperti pazar Untuk membatasi Dari luar Dengan bagian dalam tubuh kita Nah Intestinal barrier Di dalam tubuh kita ini Dapat mengalami Perubahan Dan juga dapat mengalami Kerusakan Karena komponen terbesarnya Adalah protein Dimana Sangat dipengaruhi oleh Explosi genetik Dan adanya Faktor-faktor Dari luar tubuh Seperti stress Hormon Dan juga dari dalam tubuh ya Seperti Hormon Begitu Kemudian ada toksin Ada sinobiotik Dan lain-lain Itu dapat Memicu kerusakan Di intestinal barrier Karena Adanya Ross tadi Sudah disinggung Di materinya Pak Ada Ross Ada radikal bebas Yang bisa merusak Intestinal barrier Akibatnya apa Jika intestinal barrier Kita mengalami kerusakan Dapat memicu Patogenesis Atau ya Munculnya berbagai penyakit Pencernaan Dan juga penyakit Penyakit metabolis Yang berhigit dengan Pencernaan Oleh karena itu Pada saat ini ya Ada banyak penelitian Penelitian Baik di bidang kesehatan Maupun di bidang tangan Ya Sertama di tangan fungsional Ya Ada di bidang probiotik Ada untuk Antioxidant Poisono Dietary fiber Yang ingin melihat Pengaruhnya terhadap Intestinal barrier Apakah Komponen-komponen pangan ini Mampu untuk memproteksi Intestinal barrier Dengan harapannya Bisa mencegah Munculnya Penyakit-penyakit Di dalam tubuh kita Jadi ada banyak barrier Ya Tergantung atau Pada lokasi Tergantung pada lokasi Dan juga Selasalah penyusunnya Ada Blood brain barrier Itu yang kesusun dari Selasalah endotelial Kemudian ada di kulit Juga ada Kalau kita sering dengar Psoriasis Atau dermatitis Nah itu Berkaitan dengan Perusakan yang ada Di epidermal barrier Kemudian Polmonary barrier Yang ada di paru-paru Tadi juga Ada data ya Dari Pak Sujaya Tentang Penyusun dari barrier Kemudian ada Blatestis barrier Dan yang akan kita Diskusikan di hari ini Adalah Intestinal barrier Yang berkaitan dengan Sistem pencarian Berikut adalah Anatomi dari Intestinal barrier Jadi kalau kita Lihat di sini Jadi intestinal barrier Itu meliputi Cell-cell epithelial Itu sendiri Karena dia merupakan Barrier ya Prinsipnya adalah Untuk pendata Begitu Jadi ada Cell-cell epithelial Dari usus Itu sendiri Kemudian ada Lapisan musim Yang menghasilkan Mukus Sebagai antibacterial agent Dan kemudian ada Epical junctional complex Yang letaknya Di area paracelular Yaitu yang berwarna Biru dan merah Ini ya Jadi terletak Di antara Cell epithelial Nah ini Tersusun atas Protein Yang salah satunya Adalah Tide junction Nah Tide junction Ini kenapa Saya tulis Khusus Begitu ya Di sini Karena Ini yang akan Kita kenali juga Karena Memiliki Propos yang besar Pengaruhnya terhadap Intestinal barrier Secara utus Jadi ekspresi protein Dari Tide junction Ini menjadi salah satu Indikator penting Begitu Dalam Kesehatan Atau dalam fungsi Intestinal barrier Kemudian coba Kita bandingkan ya Di sebelah kiri Ada normal barrier Dan di sebelah kanan Ada impact barrier Kita bisa Bandingkan Di kondisi yang normal Bagian dari Junctional complex Itu rapat Proteinnya itu Saling terkait Dan Sehingga Tidak ada gap Antara satu Cell dengan Cell yang lain Adanya Kondisi Kerapatan ini Atau Istilahnya Kalau di Pepper itu Ada integrity Dari Tide junction Itu bisa Mencegah Infiltrasi Dari Produk-produk Bakteri Patogen Yang ada Di bagian Minus Juga dari Voxin Juga dari Alergen Seperti itu Dan Kalau kita Lihat di bagian Bawah epitel Di bagian Basal Itu ada Lamina Prusria Atau Dalam Itu yang Bagian ada Dalam Tidak Di sana Banyak sekali Cell cell Imun Yang sangat Mudah Teraktifasi Apabila Ada Antigen Masuk Kita perlu Untuk Menjaga Intestinal Badir Pada Pada Punti Yang Optima Agar kita Menjaga Lebih lanjut Tentang Apical Junctional Complex Yang merupakan Bagian Dari Intestinal Barrier Ini Itu Terdiri Dari Tiga Kelompok Begitu Ada Tide Junction Ada Adeline Junction Ada Dismontrum Mungkin Kita akan Lebih Highlight Di bagian Tide Junction Ada Clodin Ada Ocludin Ada Ocludin Ada Ada CO2 Dan CO3 Nah Kalau Kita lihat Ketiga Kelompok Ini Baik Daita Junction Adeline Junction Itu Semuanya Terkait Dengan Cytoskeleton Jadi Terkait Dengan Integrity Atau Ketuatan Dari Barrier Itu Sendiri Karena Terkait Dengan Cytoskeleton Ada MLCK Myocene Light Chain Kinase Ada Aksin Ada Myocin Juga Dengan Adeline Junction Juga Berkaitan Dengan Cytoskeleton Kemudian Bagian Bistoskeleton Juga Berkaitan Selatan Oke Jadi Fungsi Tad Junction Itu Sendiri Pada Prinsipnya Secara Garis Besar Ada Dua Macam Yang Pertama Adalah Fungsi Barrier Jadi Mencegah Paraselular Disusi Dari Solu Mencegah Masuknya Molekul Molekul Yang Besar Yang Lebih Besar Dari Air Dan Ion Untuk Masuk Melewati Bagian Area Paraselular Yang Kedua Adalah Fence Jadi Walaupun Dia Sifatnya Membatasi Begitu Tetapi Masih Ada Lubang Masih Ada Korri Korri Untuk Dari Dari Sehingga Fungsinya Juga Memungkinkan Masih Ada Kepukaran Secara Selektif Untuk Air Dan Juga Ion Untuk Menjaga Perniabilitas Dari Insus Nah Ini Kalau Kita Lihat Dari Atas Tadi Kita Lihat Dari Samping Untuk Pernihan Junction Ini Kita Coba Lihat Dari Atas Jadi Yang Bagian Putih Itu Adalah Bagian Sel Epidemiah Kita Kemudian Bagian Biru Itu Adalah Bagian Perniabilitas Dan Yang Berlubang Itu Adalah Bagian Polri Jadi Itu Kaitannya Dengan Fungsi Perniabilitas Untuk Menjaga Polaritas Untuk Menjaga Perniabilitas Jadi Tetap Memungkinkan Adanya Kekutaran Air Dan Juga Ion Karena Untuk Menjaga Misalkan Di kolon Untuk Menjaga Konsistensi Keset Tentunya Kita Tetap Memungkinkan Ekspresi Dari Air Berikut Adalah Masih Gambaran Di Area Intestinal Jadi Kalau Kita Lihat Di Gambar Ini Ada Yang Berwarna Hijau Yang Berbentuk Ketakal Itu Adalah Reseptor Dari LPS Yaitu Produk Dari Enteropatogen Dan Kemudian Yang Berwarna Biru Itu Adalah Reseptor Dari Psytokone Kalau Kita Lihat Di Intestin Ini Reseptor Ada Baik Di Sisi Artikel Maupun Di Sisi Basal Di Sisi Leman Maupun Sisi Lamina Portia Artinya Apabila Terjadi Kerusakan Intestinal Barrier Dan Terjadi Infiltrasi Dari Produk Antifatogen Yang Tidak Kita Inginkan Maka Dapat Menimbulkan Inflamasi Yang Lebih Besar Apabila Dibandingkan Apabila Hanya Dari Luar Dan Di Bagian Lumen Ini Terdapat Beberapa Perlindungan Perlindungan Lebih Seperti Ada Mukus Kemudian Ada Antimikrobial Peptide Kemudian Ada Fili Yang Turut Juga Ada Probiotik Ada Bakterial Komensal Yang Turut Membantu Untuk Menghindari Perlekatan Dengan Enteropatogen Tetapi Apabila Dilamina Portia Maka Tidak Ada Sehingga Inflamasi Yang Ditimpulkan Menjadi Lebih Besar Dan Karena Perusakan Ini Bisa Bersifat Lama Bahkan Mungkin Permanen Juga Tidak Ditangani Begitu Maka Bisa Menimbulkan Inflamasi Kronis Yang Bisa Menimbulkan Pemaskan Yang Lebih Lanjut Setelah Inflamateri Bawa Di Nanti Kita Juga Akan Lihat Nah Ini Struktur Dari Tide Junction Jadi Tide Junction Ada Gem A Ada VO2 Kemudian Ada VO1 Ada Paudin Dan Ada Oclubin Yang Kemudian Berhubungan Dengan Psyto Keleton Jadi Secara Garis Besar Tide Junction Ini Dibagi Dua Kelompok Dua Kelompok Besar Yaitu Yang Tertama Barrier Forming Protein Dan Yang Kedua Adalah Core Forming Protein Barrier Forming Protein 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 Yang Berfungsi Untuk Membentuk Barrier Untuk Meningkatkan Insegritas Peningkatkan Kekadatan Dari Intestinal Barrier Yang Kedua Adalah Forming Yang Seperti Kita Lihat Di gambar Sebelumnya Ada Pori Itu Ada Bagian Protein Yang Memang Bertugas Untuk Membentuk Pori Ini Kaitannya Nanti Dengan Pernihabilitas Di Intestinal Nanti Kita Juga Akan Bahas Tentang Pengaruh Pernihabilitas Ini Jika Berlebihan Jampaknya Akan Seperti Atas Kemudian Yang Di Sebelah Kanan Ada Ini Adalah Gambar Dari Cell Culture Di Tansel Sistem Jadi Ini Adalah Biasanya Untuk Yang Homolog Dengan Cell Investing Itu Bisa Dengan Menggunakan Kaku Tusal Dan Di Area Yang Pink Ini Ada Area Medium Bagian Atas Ini Seperti Bagian Lumen Kemudian Di Bagian Di Bagian Lama Nah Ini Adalah Alat Untuk Mengukur Atau Screening Integrity Atau Kekuatan Dari Intestinal Barrier Yaitu TIR Yaitu Trans Epithelial Electrical Resistant Ada Yang Meningkatnya TIR Ada Yang Meningkatnya TIR Untuk TIR Ini Semakin Meningkat Maka Menunjukkan Bahwa Integritas Dari TIR Ini Juga Semakin Meningkat Nah Apabila TIR Menurun Fermeabilitasnya Yang Meningkat Atau Integritinya Menurun Karena Basic Dari Pengukuran TIR Adalah Pengukuran Resistansi Atau Hambatan Jadi Diberikan Arus Begitu Kita Lihat Ada Elektroba Yang Lebih Pendek Ada Yang Lebih Panjang Yang Lebih Pendek Di Bajian Bajian Kita Berikan Arus Sehingga Kita Bisa Menghitung Total Hambatan Yang Melewati Area Lumen Dan Area Laminat Ketia Semakin Bisa Resistensinya Menunjukkan Bahwa Kekuatan Atau Kerapatan Dari TIR Junction Ini Semakin Baik Kita Lihat Lebih Lanjut Mengenai TIR Junction Jadi TIR Junction Ini Ada Kelompok Transmembran Protein Artinya Protein Yang Menembus Melewati Membran Dan Di area Paracelular Akan Saling Terkait Ada Loop Jadi Ujung M Dan Ujung C Itu Ada Di Bagian Ciposol Tetapi Dia Membentuk Loop Di Bagian Paracelular Contohnya Adalah Claudine Dan Acludine Dan Juga Ada Junction Addition Moleculate Kemudian Yang Kedua Adalah Sitosolic Plug Protein Protein Yang Ada Di Dalam Sitosol Fungsinya Untuk Apa Ini Adalah Untuk 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 Pengait Begitu Antara Setoskeleton Dengan Transmembran Protein Contohnya Adalah Senula Acludine Dan Ini Cukup Dan Ini Penting Sekali Satu Ekspresi Ini Mempengaruhi Ekspresi Yang Lain Contohnya ZO1 Dia Berada Di Area Sitoso Apabila ZO1 Ini Ekspresinya Turun Atau Tidak Ada Seperti Itu Atau Runda Sekali Maka Sitoskeleton Tidak Bisa Mengkait Dengan Baik Dengan Ocludine Sehingga Ini Mempengaruhi Integritas Dari Sajang Secara Keseluruhan Juga Ocludine Ocludine Ini Banyak Kali Ditelusi Karena Ini Barrier Sorming Protein Yang Cukup Penting Juga Kemudian Ada Cludine Nanti Kita Lihat Lebih Lanjut Tentang Cludine Kita Lanjutkan Dengan Poin Kedua Yaitu Permeabilitas Intestinal Dan Inflamasi Kronis Pada Saluran Keren Saya Mulai Dengan Memaparkan Salah Satu Contoh Penyakit Inflamasi Keren Yang Ada Di Saluran Keren Yang Terkait Dengan Intestinal Barrier Jadi Salah Satu Penyakit Yang Terkait Dengan Perusahaan Intestinal Barrier Di Usus Besar IBD Or Inflamatory Bawal Disis Terdiri Dari Dua Macem Ada Kondisus Dan Ultratus Politis Yang Membedakan Di antara Keduanya Adalah Letak Lesinya Jadi Kalau Kondisus Menyebar Begitu Pendek-pendek Menyebar Kalau Untuk Politis Terfokus Atau Terkonsentrasi Di Area Bawah Dari Kondisus Sampai Dengan Nah Ini adalah Data Prevalensi Kejadian Pasien IBD Yang saya Ambilkan Datanya Dari Jepang Nah Ini Dari Tahun Ke tahun Ya Dari tahun 75 Hingga 2012 Ini Prevalensinya Semakin Meningkat Ini Mungkin Disebabkan Karena Bisa Karena Tadi Yang dikenalkan Pak Tijaya Tentang Makanan Ya Karena Banyak Makanan Jangkut Seperti itu Jadi Lifestyle Makan Kita Mempengaruhi Dari Barier Nah Data Ini Saya Cross-check Dengan Data Global Seiring Jadi Semakin Meningkat Juga Nah Tetapi Untuk Di Indonesia Kebetulan Saya Belum Menemukan Atau Memang Ada Ya Saya Yakin Ada Cuma Saya Belum Menemukan Untuk Data IBD Revalensinya Tetapi Saya Cross-check Dengan Data Colon Cancer Ya Data Cancer Colon Dimana IBD Ini Merupakan Salah Satu Predisposisi Dari Penyakit Colon Cancer Sedangkan Colon Cancer Sendiri Di Indonesia Itu Di Tahun 2013 Mempati Urutan Sampai Ke 4 Sehingga Ini Juga Perhatian Indonesia Indonesia Jadi Jumlah Pasien IBD Saat ini Meningkat Di berbagai Belahan Bidinya Masih sulit Untuk Dipulihkan Atau Disimpulkan Secara Total Dan Saat ini Untuk Pengobatan Di Kasus Yang Kronis Dan Parah Adalah Intestinal Reception Yaitu Disopeng Kalau Malam Inflamasi Bisa Disambung Atau Juga Tidak Bisa Disambung Dibuatkan Tantang Soma Dan Patogenesis IBD Sampai Saat ini Masih Terus Diteliti Belum Secara Lengkap Tetapi Termasuk Pendekatan Pengobatannya Juga Masih Terus Dikembangkan Namun Demikian Dari Berbagai Data Dari Berbagai Sumber Itu Setakat Bahwa Intestinal Barrier Ini Memiliki Peranan Penting Dalam Patogenesis IBD Juga Ditunjukkan Dari Studi Klinis Dimana Pada Sample Kolon Penderita Pasien Politis Terjadi Terusakan Adjunction Barrier Ini Adalah Karakteristik Dari IBD Biasanya Ditandai Dengan Di area Kemudian Ada Pendarahan Di KSS-nya Juga Disertai Dengan Rasa Nari Terut Dan Juga Dengan Meningkatnya Beberapa Ekspresi Beberapa Pro-inflammatory Sitokin Jadi Sitokin Untuk Informasi Ada TNF Lava Ada Interforum Gamma Interlucintic Dan Juga Ayo Samping Jadi Jadi Saya Menunda Untuk Melihat Lebih Lanjut Cloudin Karena Akan Dibahas Di Ini Jadi Ini Adalah Gambaran Barrier Forming Protein Dan Forming Protein Dari Protein Cloudin Salah Satu Kelompok Dari Junction Barrier Jadi Untuk Cloudin Ini Istimewa Jadi Kalau Tadi Ocludin Dan Dua Ocludin Itu Memang Adalah Barrier Forming Protein Tetapi Fokus Untuk Cloudin Ini Ada Yang Merupakan Barrier Forming Protein Ada Yang Merupakan Kelompok Forming Protein Bagiannya Seperti Yang Di Bawah Ini Untuk Forming Protein Contohnya Cloudin 2 15 Yang Paling Utama Di IBD Itu Yang Domina Adalah Cloudin 2 Ini Adalah Strukturnya Jadi Untuk Platforming Protein Ada Di Bagian Atas Seperti Ini Lufnya Itu Saling Terkait Begitu Tapi Membentuk Kori Jadi Inilah Yang Nanti Bisa Seleksif Melewati Yang Dilewati Adalah Air Dan Yang Menutup Tanpa Sarsa Kemudian Yang Bagian Bawah Adalah Barrier Forming Protein Terlihat Ratat Sehingga Ini Mengencegah Adanya Infiltrasi Di Area Karak Selain Sama Seperti Dengan Cloding Dan Dari Sudi Klinik Di Penyakit Kualitif Ya Express Kualitif Memang Dilaporkan Lebih Bagian Dengan Ini Adalah Data Dari Grup Penelitian Yang Dulu Saya Lakukan Jadi Pemberian IL-6 Ini Dapat Menginduksi Intestinal Hyperpermeability Atau Permeabilitas Intestinal Jadi Kita Lihat Bahwa Ada Performing Protein Dari Clodin Yang Bisa Membentuk Pori-pori Dan Pori-pori Ini Semakin Banyak Apabila Expresinya Terlalu Tinggi Jumlah Porinya Akan Menjadi Sangat Banyak Dan Meningkatkan Permeabilitas Yang Kelebihan Jadi Arus Airnya Bisa Semakin Besar Akibatnya Terjadi Di area Yang Terus Menerus Jadi Pemberian IL-6 Yang Merupakan Komponen Citokin Inflamasi Pro-inflammatory Citokin Dengan Semakin Meningkatnya Pemberian IL-6 TER Atau Kekuatan Dari Intestinal Barrier Itu Semakin Menurun Kemudian Kemudian Dilihat Lebih Lanjut Karena TIR Kan Hanya Melihat Secara Keseluruhan Kompleks Dari T-Junction Nah Untuk Melihat Satu Per-satu Kira-kira Protein Mana Yang Terekspresi Lebih Begitu Ya Itu Bisa Dengan Metode Western Blocking Saya Sudah Highlight Berwarna Merah Disini Ada Cloud D-2 Yang Merupakan Port-formin Protein Yang Lainnya Adalah Barrier Ternyata Jika kita Lihat Satu Per-satu Cloud D-2 Ini Mengalami Peningkatannya Pada Pemberian IL-6 Sehingga Inilah Yang Menjadi Ternyata Dengan Meningkatnya Performing Protein Yang Berlebihan Itu Bisa Menurunkan Intekrisi Dari T-Junction Badan Secara Keseluruhan Nah Ini Adalah Immunofluorescent Image Dari Cloud D-2 Kita Bisa Bandingkan Jadi Ini Adalah Dari Kakotusa Kalau Kita Foto Dari Atas Begitu Ya Karena Sel Kalau Difoto Dari Atas Sehingga Paracelular Adalah Bagian Yang Petit Jadi Ada Satu Bulatan Kemudian Ada Pendaraan Warna Di Sepertinya Itu Ada Area Paracelular Di Area Paracelular Closin Terlihat Terekspresi Lebih Tinggi Sedangkan Badi Resor Protein Yang Diwakili LH-O1 Sama Tidak Mengalami Perubahan Untuk Treatment Dengan IL-6 Kemudian Dikonfirmasi Dengan Studi InVivo Juga Sama Begitu Ini Ada Gambaran Potongan Usus Atau Kolon Dari Muncit Yang Dilakukan Diberikan IL-6 Begitu Kemudian Setelah Dilakukan Samping Dilihat Memang Meningkat Jadi Memang Coding Ini Bisa Dikatakan Bisa Bagi Bioidikator Adanya Kondisi Kolisis Jadi Ini Adalah Beberapa Penyakit Lain Beberapa Penyakit Di Jalan Teguh Kita Yang Berkaitan Dengan Intestinal Barrier Damage Begitu Ada Kolisis Tadi Ada Kolisis Ada Kondisi Ada Alergi Ada Di Tidak Secara Langsung Tetapi Berkaitan Ada Alkohid Kolisis Dan Ada Beberapa Kosoalan Kolisis Karena Adanya Gat Skin Exist Baik Kita Lanjutkan Dengan Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Fungsi Intestinal Barrier Jadi Pada Slide Ditampilkan Adalah Faktor-faktor Yang Berpengaruh Negatif Kita Kita Perlihatkan Yang Pengaruhnya Negatif Terhadap Epithelial Tidak Banshan Barrier Yang Ada Di Intestinal Jadi Ada Patogen Ada Fibriukolera Ada Ocoli Ada Ada Dari 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 Faktor Semoga Bisa Merusak Sat Junction Protein Seperti Alkohol Kemudian Dari Dalam Tubuh Ada Inflamatory Pro Inflamatory Cyper Sampai TNF Alpha Interleukin 1 Beta Interleukin 6 Ini Kita Indus Terusakan Dan Juga Adanya ROS Makanya Tadi Ada Model Hydrogen Perotan Indus Karena Memang Hydrogen Perotan Adalah Bentuk ROS Yang Bisa Mengindusi Terusakan Di Junction Barrier Nah Sebaliknya Ada faktor-faktor Yang Bisa Memicu Kerusakan Di Intestinal Barrier Tapi Juga Ada Faktor-faktor Yang Bisa Meningkatkan Memproteksi Melindungi Kondisi Intestinal Barrier Kita Ada Dari Baya tarif Faktos Dari Komponen-komponen Tangan Yang Sudah Ada Di Penelitian Ada Vitamin Ada Beberapa Peptat Ada Beberapa Polyphenol Ini Adalah Yang Kemarin Saya Lakukan Disini Ada Corfetine Naringannya Respirator Contohnya Seperti itu Kemudian Ada Vitamin A Dan B Ada Asam Lemak Dan Ada Probiotik Bisa Untuk Meningkatkan Memproteksi Intestinal Bagian Kemudian Ada Yang Dari Dalam Dibu Kita Ada Untuk Anti Untuk Anti Inflamatan Psytokine Ada Ayatan Kemudian Ada Growth Sotop Sotop Dan Ini Yang Saya Coba Tampilkan Dari Yang Saya Menurutkan Yaitu Diberikan Respirator Pada Kakotusel Dan Saya Ingin Melihat Pengaruhnya Terhadap Tide Junction Barrier Expression Seperti Apa Ini Ada Ketiganya Merupakan Barrier Forming Protein Di Tide Junction Barrier Dengan Penambahan Respirator Pada Penelitian Ini Nampak Meningkatkan Ekspresi Dari Masing-masing Tide Junction Barrier Kemudian Dikonfirmasi Dengan Studi Invivo Pada CIT Yaitu Dengan Pemberian DSS Ini Adalah Induksi Untuk Kualitas Jadi Siklusnya Dibuat Model Kualitas Jadi Seperti Pada Kondisi Penyakit Kualitas Dilihat Activity Index Pekarahannya Seperti Itu Dan Kemudian Diberikan Respirator Kemudian Dianalisa Bagian Kolonnya Ini Yang Bagian Kontrol Adalah Mencipt Sehat Bagian Sehat Tidak Tidak Ada Masalah Dengan Struktur Masih Baik Begitu Ya Ada Krip Di sana Masih Utuh Kemudian Ekspresi Kalau kita Lihat Pendarannya Ekspresi Dari Protein Barriernya Juga Masih Baik Sedangkan Bagian Yang Mencipt Kualitas Kita Lihat Krip Sudah Mulai Rusak Tapi Untuk Melihat Anak Ritologi Lebih Bagus Dengan H.E. Training Tapi Di sini Kita Bisa Melihat Kemudian Dari Pendaran Ekspresi CJ Barrier Reformnya Juga Rendah Kemudian Respirator Yaitu Salah Satu Genis Polisional Bisa Mengingatkan Pendari Walaupun Tidak Sama Persis Dengan Pendisi Yang Pemimpin Nah Ini Adalah Mekanisme Jadi Setelah Dilakukan Itu Dilihat Mekanismenya Seperti Apa Signal Link Patuh Yang Mengatur Seperti Apa Jadi Dari Penelitian Itu Diteroleh Bahwa Ternyata Resesor Rokok Menghambat Di Beberapa Sinal Link Partway Yaitu SK Pabi YK GNK ART Dan P48 APK Yang Bisa Memicu Produksi Dari IL-8 IL-8 Ini Memicu Terjadinya Neoprofil Infiltration Atau Infiltration Neoprofil Yang Merupakan Salah Satu Indikator Pada Akif Politis Akup Kemudian Yang Berikutnya Ini Buka Bijang Saya Tapi Saya Tambahkan Kaitannya Probiotik Dan Bagaimana Peran Probiotik Terhadap Inteksional Barrier Apakah Probiotik Itu Memberikan Impact Begitu Ya Pada Kesehatan Khusus Melalui Mekanisme Proteksi Inteksional Barrier Jadi Seperti Yang Dikemukakan Oleh Pak Tujaya Tadi Ya Dan Juga Oleh Khusus Sebelumnya Bahwa Khusus Manusia Itu Mengandung Komunitas Neoprofil Yang Kepada Dan Kompleks Yang Bisa Kita Peroleh Secara Alami Dari Kedudus Kita Dan Dari Makanan Dan Miniman Yang Dikonfungsi Bagi Probiotik Dan Diketahui Dalam Jumlah Yang Cukup Bagaimana Menurutkan Bakteri Yang Cifatnya Papogen Atau Bakteri Interpatogen Ini Dapat Merusak Fungsi Intestinal Barrier Melalui Apa? Melalui Sekresi Voxin Contohnya Seperti LPS Kemudian Cepin 3 Itu Bisa Karena Dia Merupakan Voxin Sehingga Bisa Merusak Rukur Dari Terjansion Barrier Yang Ada Nah Ini Adalah Beberapa Bukti Atau Penelitian Yang Melaporkan Pengaruh Probiotik Terhadap Fungsi Intestinal Barrier Di Antaranya Adalah Konsumsi Laktobasilus 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 Pada Relawan Sehat Mampu Melindungi Barrier Laktobasilus Di Langung Tapi Tidak Memberikan Pengaruh Pada Barrier Di Intestinal Kemudian Pengecatan Tide Junction Pada Sampal Di Binal Setelah Perfusi Dengan Patogen Monarch Perfusi Dengan Probiotik Laktobasilus Lantarum Memangkatkan Ekspresi Dari G-O1 Dan Ophlogin Kemudian Dari Perusahaan Yakult Ada Bp2 Bacterium Brevis Stren Yakult Dan Bp2 Bacterium Sudo KT Melatum Ini Jatuhkan Menghambat Ekspresi Toxin 3 Dari E.COLA Padahal Kita Tahu Bahwa Toxin Ini Cicabrotein Ini Adalah Salah Saksin Yang Bisa Merusak Intestinal Barrier Jadi Secara Langsung Probiotik Ini Bisa Melindungi Intestinal Dan Kemudian Bukti Lain Yaitu Adanya YIS Jadi Sakron Test Gelabi Ini Menyespresikan Protease Yang Dapat Mendigredasi Toxin Toxin A Yang Dikadu Toxin Toxin Duga Yang Dikadu Oleh Bacterium Dikadu Dan Lain Dari Rangkuman Temuan-temuan Kaitan antara Probiotik terhadap Fungsi intestinal Barrier Bisa juga dirumuskan Dari Publikasi-budikasi Yang ada Ada beberapa Mekanisme Perlindungan Intestinal Barrier Oleh Probiotik Yang bisa Diusulkan Yang pertama Adalah Keberadaan Bakteri Komensal Dapat Menghambat Efek Enteropatogen Melalui Mechanism Colonization Resistence Yang tadi Sudah Dibahas Alas Jadi Adanya Kompetisi Nutrisi Menghambat Komunitas Bakteri Patogen Sehingga Menghambat Pateropatogen Kemudian Yang Yang kedua Adalah Probiotik Dapat Menghasilkan Komponen Antimikobia Yang Secara Langsung Dapat Menghambat Bakteri Patogenik Sehingga Bisa Merimini Dari Intestino Bari Yang Sebenarnya Lactobat 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 Beberapa Probiotik Menghasilkan Bakteri Lactobat Lactobat Dari 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 Probiotik Menghasilkan Enzim Yang Dapat Menghasilkan Antiropatogen Contohnya Tadi Dari 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 Simulasi Produksi Mukus Pada Barrier Negrosa Untuk Melawan Patogen Dari Penelitian Siernova Lactobat 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 Dapat Menghasilkan Expresi Gen MUC3 MUC3 Ini merupakan Gen Untuk Penghasilan Mukus Sehingga Bisa Menghampas Jadi Kalau Buat Gambar Yang Lebih Seperti Ini Mekanismenya Jadi Adanya Nukian Competition Sehingga Bisa Melindungi Di Indah Banyar Kemudian Ada Produksi Dari Antimikrobial Agent Ada Kompetisi Dari Perlekatannya Dan Kemudian Yang Di area Molekular Itu Bisa Mempengaruhi Dari Ekspresi Gen Ini adalah Contohnya Untuk Gen MUC3 Itu Dimediasi Oleh Cytocline Interleutin 22 Dan Interleutin 17 Sehingga Bisa Ditingkatkan Untuk Produksi Mukusnya Sehingga Perlekatan Dari Satu Gen Tadi Bisa Dikurangi Sehingga Indah Barrier Bisa Diproteksi Oleh Obion Begitu Demikian Materi Cukup Singkat Dari Bisa 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 Terima kasih.